Intro Assalamualaikum, Laskarang Harit Bers-Bers di manapun yang dapat berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel Youtube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskarang Harit sambil ngobrol santai, kita akan membahas 4 pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar siap, yang pertama dari Muhammad Sotik 97 Assalamualaikum dok, Waalaikumsalam mau nanya, sapi indukan saya setelah 21 hari melahirkan, keluar lendir cuma sedikit siap, 21 hari, oke pas 21 hari atau 42 hari setelah melahirkan, saya lihat tidak ada keluar lendir lagi dok tiap pagi saya kasih pakan konsentrat, apakah berpengaruh pada indukan yang sedang menyusui mohon solusinya, siap Laskarang Harit, Mas Sotik bertanya, sapinya pasca melahirkan, hari ke-21 keluar lendir sedikit ditunggu 21 hari atau ke-42 hari tidak keluar lendir lagi, Laskarang Harit Laskarang Harit, yang menjadi rumus adalah, seekor induk pasca melahirkan akan melalui masa involusi uterus yakni masa kembalinya ukuran dan fungsi, ukuran dan fungsi dari uterus Laskarang Harit, seekor induk akan melalui masa atau fase involusi uterus dimana fase involusi uterus adalah masa dimana kembalinya ukuran dan fungsi uterus seperti sebelum hamil atau sebelum bunting dan waktu ini dibutuhkan adalah 25 sampai 55 hari rata-rata jadi 25 hari paling cepat sampai 55 atau 56 hari nah sapinya Mas Sotik ini, itu 21 hari keluar lendir jadi menurut saya, 21 hari ini belum dirahi Laskarang Harit belum dirahi, jadi lendir ini memang lendir normal yang ada di proses involusi atau proses pasca kelahiran tetapi ini bukan lendir dirahi lalu pertanyaannya kenapa di usia 42 hari kok belum dirahi nah makanya saya menyarankan ke Mas Sotik tetap dengan rumus jangan lupa diberikan yang pertama adalah obat cacing jangan lupa obat cacing diberikan mulai usia ke usia anak 15 hari yang diberikan adalah induknya Laskarang Harit sehingga akan bersih jadi Mas Muhammad Sotik 21 hari rata-rata belum selesai masa involusi uterus jadi kecil kemungkinan sapi yang jenengan sudah birahi yang kedua untuk mempercepat proses birahi konsentrat sudah benar tambahkan volume rumput dan berikan obat cacing sejak 15 hari pasca kebuntingan eh sorry pasca melahirkan Laskarang Harit siap lalu pertanyaan yang kedua dari Yanti Ning nah Yanti Ning ini bertanya di video saya yang membahas tentang obat cacing bagaimana cara pengulangan obat cacing yang baik dok? siap Mbak Yanti Ning atau Mas Yanti Ning? jadi kita harus bisa membedakan Laskarang Harit kita harus bisa membedakan dua yang laler Laskarang Harit terkait dengan pemberian obat cacing kita harus bisa membedakan membedakan yang pertama adalah apakah ini pengobatan atau ini pengendalian pengobatan berarti sudah terjadi gejala atau sudah ada indikasi bahkan dari diarenya atau dari prosesnya dia ada cacingnya lalu kalau pengendalian atau pencegahan ini diberikan dalam kondisi pengulangan nah bila kita dalam fase pengobatan Laskarang Harit idealnya saya selalu menyarankan obat cacing diberikan setiap 14 hari sekali jadi tanggal 1 diberikan tanggal 14 atau 15 diberikan tanggal 1 bulan depan diulang lagi tanggal 14 atau 15 bulan depan diulang lagi Laskarang Harit jadi dalam waktu 2 bulan diberikan 4 kali pemberian ini dengan tujuan memusnahkan semua cacing yang ada di tubuhnya si indik tersebut Laskarang Harit setiap 14 hari maka Laskarang Harit bisa melakukan pengendalian yakni supaya ketika baru ada yang masuk baru ada yang menetas bisa sekiranya dimusnahkan itu bisa diberikan 3 bulan setelah pemberian obat cacing yang pengobatan tadi Laskarang Harit harus bisa membedakan juga tipe pakan yang kita berikan pada sapi Laskarang Harit bila rumputnya simple bila pakan kita itu Laskarang Harit diberikan ya dalam bentuk jerami atau rumputan yang hidupnya di dekat genangan air maka pengulangan dilakukan setiap 3 bulan sekali tetapi bila rumput kita itu hidupnya di ladang tanaman tinggi jauh dari air maka bisa diulang setiap 4 atau 6 bulan sekali Laskarang Harit Laskarang Harit pertanyaan yang keempat pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Wahyudi Yudi ya ini beliau bertanya nanya dok apakah IB perdana anaknya bisa besar dan super Laskarang Harit Laskarang Harit Laskarang Harit ini kan gampangannya 50% genetis indok 50% genetis bapak yang ada di dalam straw atau IB nya tersebut Laskarang Harit tetapi Mas Wahyudi Yudi harus hati-hati karena sekarang ini bila target IB pertama atau pada indok perawan adalah besar dan super sangat rentan menyebabkan distokia atau kesulitan melahirkan Laskarang Harit ini yang sedang dibahas karena kasusnya mulai tinggi Laskarang Harit jadi Laskarang Harit idealnya untuk IB pertama kali sebaiknya dilakukan menggunakan bibit yang tidak terlalu super ketika diberikan pada babon tembean sehingga nanti anaknya bisa dengan mudah keluar baru ketika di kebuntingan yang kedua bisa di planning minta gencot yang gede sekalian Laskarang Harit karena sekarang ini peternak pengennya cepat di bawah usia 18 bulan dikawinkan minta bibit yang super dan yang terjadi adalah kesulitan melahirkan lalu Mas Wahyudi bertanya lagi dan dok benarkah ada straw yang 80% lahir jantan Mas Wahyudi ada straw yang namanya straw sexing yakni straw yang sudah dipilih bibitnya sehingga bibit ini akan bisa lahir jantan kita memilih atau lahir betina harganya memang sedikit lebih mahal daripada yang non sexing Laskarang Harit Laskarang Harit Laskarang Harit pertanyaan yang terakhir pertanyaan yang keempat dari Muhammad Hanafi dok berarti sapi hamil di bawah 6 bulan tidak boleh dikasih mineral ya dok boleh tidak masalah pemberian mineral itu bisa berdasarkan dari indikasi bisa berdasarkan dari gejala klinis bila sapinya jenengan 4 bulan jalannya sudah clear clear dia semakin kurus semakin lemah gemeretak gemeretak kret kret gitu maka ini langsung boleh diberikan mineral jadi mineral itu diberikan memang idealnya untuk mempersiapkan di kebuntingan 7 bulan karena kebuntingan 7 bulan pertumbuhan petiat sangat pesat tetapi apakah boleh diberikan di bawah usia 6 bulan sangat boleh Laskarang Harit bukan berarti mineral itu tidak boleh diberikan di usia di bawah 6 bulan boleh diberikan dengan indikasi bahwa si sapi mengarami kekurangan kalsium, magnesium, dan nutrisi yang lainnya hanya ketika kita menyarankan diberikan di usia di atas 6 bulan adalah untuk mempersiapkan kebutuhan nutrisi yang tinggi di usia kebuntingan 7 bulan Laskarang Harit siap? Mas Muhammad Hanafi semoga berkenan dan Laskarang Harit jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami lemah telas, gusti alas yang balas sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskarang Harit Beres Beres semangat